selamat menikmati dari renovasi Stadion Haji Agus Salim pada hari Selasa 25 Juni 2024 kita kembali terbangkan drone dan lihat bagaimana situasi terkini terbaru dari renovasi Stadion Haji Agus Salim sebelum lanjut video ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar sobat semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya terima kasih baik sobat tiga asa kita terbangkan drone dari sebelah selatan Stadion Haji Agus Salim seperti ini kondisi Stadion update pada hari Selasa 25 Juni 2024 rumput sudah ditanam yang baru setengah lapangan dan proses renovasi akan terus berlanjut hingga 2 bulan hingga 3 bulan ke depan di setengah sebelah utara rumput sudah diganti dan dipasang rumput yang baru sama halnya dengan rumput yang berada di Stadion Utama Sumatera Barat di Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat seperti diketahui seperti diketahui Stadion Haji Agus Salim akan menjadi kandang dari Semen Padang FC melakoni laga Liga 1 2024-2025 kemungkinan besar untuk di awal laga Semen Padang akan bermusafir ke Pulau Jawa atau di Stadion PT Ika dan akan kembali ke Stadion Haji Agus Salim setelah renovasi selesai Stadion Haji Agus Salim terus berbenah renovasi terus dilanjutkan dari rumput kemudian fasilitas umum seperti musola, toilet papan skor digital perbaikan dari tribun ruang ganti pemain dan banyak sektor lainnya renovasi terus berlanjut untuk pemain Semen Padang FC sudah 11 pemain baru dihadirkan dalam melakoni Liga 1 2023-2024 dari Aceh hingga ke Pulau Papua pemain terus akan ditambah untuk memperkuat Semen Padang FC melakoni Liga 1 di Agustus mendatang untuk pemain asing kita masih menunggu rilis resmi dari Semen Padang FC biasanya akan diumumkan melalui ige resmi Semen Padang FC ini adalah pemandangan dari sebelah timur Stadion Haji Agus Salim Kota Padang terlihat Stadion Haji Agus Salim berada di pusat Kota Padang tempatnya sangat strategis sehingga stadion ini selalu dipenuhi oleh pendukung Semen Padang seperti diketahui Stadion Haji Agus Salim dibangun pada saat MTK Nasional pada tahun 1983 MTK K13 berada di Sumatera Barat dan venue-nya berada di Stadion Haji Agus Salim terjadi beberapa kali renovasi di Stadion Haji Agus Salim dan 2024 ini adalah renovasi yang cukup besar untuk Stadion Haji Agus Salim digunakan melakoni Laga Liga 1 Semen Padang FC 2024-2025 terakhir stadion direnovasi pada 2009 lalu pada saat gempa besar melanda Sumatera Barat khususnya Kota Padang stadion ini mengalami kerusakan di beberapa sektor awalnya ada dua stadion di Kota Padang yang sekarang menjadi ruang terbuka hijau Imam Bonjol yang berada di sekitar pasar raya Kota Padang dan Stadion Haji Agus Salim dan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat di Sikabu Kabupaten Padang Pariyaman kita masih menunggu kelanjutan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariyaman Stadion dengan kapasitas kurang lebih 40.000 penonton akan menjadi stadion terbesar di Sumatera Barat Mari kita dukung terus kemajuan sepak bola Sumatera Barat khususnya Semen Padang FC melakoni Liga 1 pada tahun 2024 2025 ini pada Agustus mendatang kita akan tunggu kick off laga pertama Semen Padang semoga hasil terbaik diraih oleh Semen Padang dalam melakoni pertandingan-pertandingan di Liga 1 2024 2025 Baik Sobat 3 Asa sampai disini dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe video ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum